Inilah yang aku pelajari dari guruku. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, datang dan temukan aku. Dari jauh, tawa arogan Zhang Junlan terdengar. Ada keheningan di udara. Setelah Zhang Junlan dan Ye Tianwei pergi, tujuh absolut dan tiga lainnya masih linglung. Mereka tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Terkejut, keterampilan menempa Zhang Junlan terlalu mengejutkan. Tujuh absolut belum pernah melihat atau bahkan mendengar keterampilan menempa yang begitu ajaib dan kuat. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, mengacak-acak rambut hitam Kijue. Matanya tiba-tiba berkedip saat dia sadar. Dia menatap tanpa berkedip ke cincin penyimpanan yang telah disempurnakan Zhang Junlan. Aku bahkan tidak bisa memalsukan artefak roh sekuat itu. Tujuh absolut berkata dengan bingung. Meskipun tujuh absolut adalah pemurni senjata kelas lima dan dapat dengan mudah menyempurnakan senjata spiritual tingkat tinggi, mustahil baginya untuk menyempurnakan senjata spiritual sekuat cincin penyimpanan di depannya. Bukan karena tujuh absolut meremehkan dirinya sendiri, tetapi perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aura artefak roh tingkat medial ini memang lebih kuat daripada artefak roh tingkat tinggi. Tingkat menakutkan seperti apa yang telah dicapai oleh keterampilan menempa Zhang Junlan. Tindakan Zhang Junlan ini membuat mereka sangat terkejut, hingga mereka tidak dapat mempercayainya. Zhang Junlan telah sepenuhnya mengalahkan ahli pandai besi nomor satu di Akademi Jiwa Suci. Jika berita ini menyebar kembali ke Akademi Jiwa Suci, pasti akan menimbulkan keributan. Di Balai Kota Utama Kota Lang Ilahi, Lu Jie dan teman-temannya merasa cemas dan gelisah. Lalu, kabar baik datang dari luar Balai Kota Utama. Kapten kedua telah kembali. Kapten kedua telah kembali. Di luar Balai Kota Utama, teriakan gembira kelompok tentara bayaran elang ilahi terdengar. Kapten kedua telah kembali. Itu hebat. Lu Jie sangat gembira. Wajah cemasnya akhirnya menunjukkan senyuman. Liu Qingyang berkata dengan gembira. Kita telah diselamatkan. Kita diselamatkan. Apakah kamu mendapatkan ramuannya? Feng Wu Chen juga menghela nafas lega. Kapten kedua, laki-laki, saudara Feng, kami mendapat ramuannya. Kami mendapat ramuannya. Di luar aula, Lu Tian Chen berteriak dengan penuh semangat. Dalam sekejap, saat kabar baik menyebar, kota utama yang semula tak bernyawa langsung dipenuhi sorak-sorai. Seolah-olah mereka telah memenangkan hadiah utama sebesar 5 juta dolar, membuat semua orang terpesona. Kakak kedua, di mana kakak Zhang dan kakak Ye melihat Lu Tian Chen kembali sendirian, ekspresi Lu Jie sedikit berubah. Dia bertanya dengan cemas, mengira sesuatu telah terjadi. Kakak, jangan khawatir. Mereka semua baik-baik saja. Mereka akan segera kembali. Lu Tian Chen menjelaskan. Dia segera menyerahkan bahan obat tersebut kepada Feng Wu Chen. Lalu, dia menjelaskan apa yang terjadi. Baru pada saat itulah semua orang mengerti. Kakak Lu, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu benar-benar lari ke Akademi Jiwa Suci. Pantas saja kamu pergi begitu lama, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Tidak ada masalah sama sekali. Selama saya bisa menyelamatkan nyawa mereka, itu sepadan. Lu Tian Chen tertawa. Dia akhirnya bisa bersantai. Tidak lama kemudian, Zhang Junlan dan Ye Tianwei juga bergegas kembali. Tanpa basa-basi lagi, Feng Wu Chen segera memulai. Feng, api hitam diaktifkan. Api seperti peri gelap mengembun di telapak tangannya. Udara dingin yang menusup tulang menyebar, menyebabkan suhu di aula turun seketika. His, Lu Jie dan Lu Tian Chen menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Hitam-hitam, nyala api macam apa ini? Tubuh Lu Tian Chen bergetar hebat. Wajah Lu Jie juga pucat karena ketakutan. Untungnya, Feng Wu Chen mengendalikan udara dingin. Kalau tidak, aula itu akan membeku dalam sekejap. Bunga semangat ungu harapan dikalsinasi di telapak tangan Feng Wu Chen. Dalam sekejap mata, permukaan ramuan terkelupas dan mengembun menjadi cairan obat berwarna putih susu. Inilah inti dari ramuan itu. Saudara Feng sebenarnya adalah seorang alkemis. Melihat cairan obat terkondensasi di telapak tangan Feng Wu Chen, Lu Jie dan Lu Tian Chen terkejut. Mereka saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mampu memurnikan cairan obat dalam sekejap tanpa memerlukan kuali alkimia. Dia bisa melakukannya hanya dengan telapak tangannya. Lu Jie dan Lu Tian Chen belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kemampuan alkimia macam apa ini? Cairan obat berwarna putih susu menggeliat di telapak tangan Feng Wu Chen, mengeluarkan aroma yang unik. Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Cairan obat berwarna putih susu terbelah menjadi tiga bagian dan terbang menuju Tang Yun San, Yun Yun, dan Kian Kian. Aula itu sunyi. Mata semua orang tertuju pada Tang Yun San dan dua lainnya. Tenang, jangan melawan. Cairan obat bunga semangat ungu harapan bisa menyerap racun yang ada di tubuhmu. Setelah racunnya encer, aku akan mengeluarkan sisa racun kemalangan dari tubuhmu. Mungkin tidak nyaman, tapi kamu harus bertahan, perintah Feng Wu Chen. Oke, ketiganya menganggup dan mengertakkan gigi. Selama racunnya berhasil dikeluarkan, mereka harus bertahan tidak peduli betapa tidak nyamannya itu. Ketika cairan obat masuk ke mulut mereka, Feng Wu Chen segera mengaktifkan kekuatan armageddon dan menyuntikkannya ke tubuh ketiga orang itu. Cairan obat masuk ke tenggorokan mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu meresap ke dalam daging dan darah mereka dan menembus meridian mereka seolah-olah tahu di mana racun itu berada. Kekuatan pemusnahan dunia membungkus mereka bertiga dan mengangkat mereka ke udara. Ah! Saat cairan obat mengencarkan racun, kekuatan pemusnahan dunia mengikuti di belakang dan melahap sisa racun. Wajah Tang Yun San dan dua lainnya langsung berkerut dan dipenuhi rasa sakit. Mereka hanya bisa bertahan sebentar sebelum berteriak. Tunggu, ini akan segera selesai. Feng Wu Chen menginstruksikan. Ekspresinya serius saat dia fokus mengendalikan kekuatan pemusnahan dunia untuk melahap racun yang diencarkan. Melihat mereka bertiga berteriak kesakitan yang luar biasa, semua orang tidak bisa menahan gemetar. Ekspresi mereka dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Saudara Feng, kekuatanmu terlalu berlebihan. Garis meridian mereka tidak dapat menahannya sama sekali, bisik Lu Jie cemas. Aku hanya bisa mengendalikannya sejauh ini. Kalau tidak, akan sulit melahap sisa racunnya. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia memandang Lan Yue dan berkata, Lan Yue, lindungi meridian mereka. Iya, Lan Yue mengaktifkan kekuatan suku elf dengan sekuat tenaga. Kakak Tang, kamu harus bertahan. Kali ini akan segera selesai, kata Feng Wu Chen. Kekuatan-kekuatan pemusnahan dunia perlahan-lahan meningkat. Dengan Lan Yue yang melindungi meridian mereka, Feng Wu Chen hanya berani bergerak karena dia punya jaminan. Kekuatan pemusnahan dunia yang sombong menyebarkan cairan obat. Saat menyebar, ia melahap racun itu dengan gila-gilaan. Ah, Tang Yun San dan dua lainnya berteriak dengan keras. Mereka sangat kesakitan. Mereka merasa seolah-olah meridian mereka terkoyak tanpa ampun. Dalam dua menit, Feng Wu Chen dengan cepat mencabut kekuatan dari mereka bertiga. Saat ini, Tang Yun San dan dua lainnya pingsan. Yun San, Gatal, Kian Kian, Lu Jie dan Lu Tian Chen menjadi pucat karena ketakutan. Semuanya berjalan lancar. Jangan khawatir, mereka hanya tidak sadarkan diri. Bubuk racun kemalangan telah dikeluarkan sepenuhnya. Mereka akan pulih setelah istirahat beberapa hari, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Setelah menyelamatkan mereka bertiga, Feng Wu Chen akhirnya merasa lega. 802. Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah Wajah Lu Jie dan Lu Tian Chen berubah saat mereka bergegas keluar. Mereka benar-benar sombong. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah dengan mereka, dan mereka sendiri yang mendatangi kita. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Mata hitamnya dipenuhi niat membunuh, seperti harimau yang marah. Zhang Junlan mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah Karena bubuk racun dum dari Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah, Zhang Junlan harus berlarian mencari bunga roh umurui. Dia telah kecewa beberapa kali, dan suasana hatinya mencapai titik terendah beberapa kali. Memikirkan perasaan itu, Zhang Junlan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Ye Tianwei berkata dengan sengit. Dia memandang Feng Wu Chen dan menunggu perintah Feng Wu Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Bola api besar meledak dari luar gerbang kota. Kota Elang Ilahi dipenuhi asap, dan kota itu berada dalam kekacauan. Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah telah memasuki kota, dan Kelompok Tentara Bayaran Elang Ilahi bertarung dengan gagah berani. Pertempuran besar akan segera terjadi. Lu Jie dan Lu Tianchen memerintahkan Kelompok Tentara Bayaran Elang Ilahi untuk melakukan serangan balik. Mereka berpencar dan mencoba menghentikan Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah. Kakak Feng, beri perintah. Desak Liu Qingyang. Dia tidak sabar untuk segera keluar dan membunuh Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah. Tuan Balai, Ye Tianwei dan yang lainnya juga mendesak. Aku sudah berpikir lama, tapi aku masih tidak mengerti dari mana Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah mendapat keberanian untuk menyerang kota Elang Ilahi. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya bersinar karena niat membunuh. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh. Liu Qingyang adalah orang pertama yang mengaum. Dia seperti harimau ganas saat dia bergegas keluar. Hari ini, mereka tidak akan kembali. Zhang Junlan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan pedangnya yang abadi dan bergegas keluar. Liu Qingyang dan yang lainnya seperti serigala yang kelaparan selama beberapa hari. Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah adalah mangsa mereka. Mereka membantai mereka dengan kejam dan tanpa ampun. Liu Qingyang dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran dan membantai mereka. Kekuatan ganas mereka membuat takut Kelompok Tentara Bayaran Jahat Darah. Mereka yang memasuki kota lari ketakutan. Pemimpin, orang-orang kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Qi Yu Yuan Xian panik. Dia belum pernah melihat pembantaian yang begitu mengerikan. Kenapa kamu panik? Mereka hanyalah sekelompok badut. Mereka tidak akan bisa membunuh mereka dalam beberapa saat. Jiang Leng Yue tidak peduli dengan hidup dan mati bawahannya. Bocah nakal. Keluar dari sini dan terima kematianmu. Di langit di atas kota elang ilahi, Jiang Leng Yue berteriak dengan sangat arogan. Suaranya bergema di seluruh kota elang ilahi, dan kehebatan mengerikan itu menyebabkan semua orang ketakutan. Jiang Leng Yue. Lu Jie memelototi Jiang Leng Yue, mengertakan gigi saat niat membunuhnya melonjak. Melirik Lu Jie dengan jijik, Jiang Leng Yue mencibir, Lu Jie, kamu bukan tandinganku. Cepat atau lambat kamu akan mati. Jangan cemas. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Perlahan-lahan aku akan bermain denganmu. Feng Wuchen keluar dari aolah utama. Sosoknya perlahan melayang ke langit saat dia memandang Jiang Leng Yue tanpa ekspresi. Pemimpin Lu, kalian masih terluka. Biarkan aku yang melakukannya. Aku serahkan hal lama itu pada kalian, kata Feng Wuchen dengan suara dingin. Matanya yang seperti iblis membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Saudara Feng, berhati-hatilah, Lu Jie mengingatkan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan pemusnahan dunia dan badan kedaulatan tahap kedua diaktifkan. Armor kilin dan sarung tangan dewa naga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Aura mengerikan menyapu. Energi destruktif itu seperti letusan gunung berapi, keluar dari tubuh Feng Wuchen. Alam surga tingkat 6. Alam surga tingkat ke-7. Alam surga tingkat ke-8. Alam surga tingkat 9. Dalam sekejap, di bawah tatapan ngeri semua orang, aura Feng Wuchen melonjak dari alam surga tingkat ke-5 ke alam surga tingkat ke-9. Kekuatan mengerikan itu dua tingkat lebih tinggi dari Jiang Leng Yue. Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, wajah Jiang Leng Yue menjadi sangat kaku. Itu digantikan oleh horror. Apakah, apakah dia monster? Qiyu Yuan Shan tercengang dan tercengang. Alam surga tingkat ke-9. Ke-9. Mata Lu Jie hampir keluar. Ya Tuhan, saudara Feng memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia telah meningkat 4 level dalam sekejap. Lu Tian Chen sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Saat ini, semua orang terkejut. Kamu membuatku sangat bingung. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian untuk memimpin kelompok tentara bayaran jahat darah menuju kematianmu. Aku memberimu 3 hari untuk hidup, tapi kamu pikir itu terlalu lama, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Jiang Leng Yue sangat ketakutan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat 18, menunggu keputusan Feng Wuchen. Gunakan bubuk racun kesialan. Pemimpin kedua kelompok tentara bayaran jahat darah tiba-tiba meraung. Dia orang pertama yang melempar botol Giyok ke arah Lu Jie. Ledakan. Komandan resimen kedua tiba-tiba berteriak dan menghancurkan botol Giyok itu ke udara. Dengan ledakan keras, titik cahaya berwarna-warni muncul. Saudaraku, hati-hati. Lu Tian Chen berteriak ngeri. Oh tidak, Lu Jie menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur. Bubuk racun kesialan. Wajah Zhang Junlan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Di kota, semua anggota kelompok tentara bayaran jahat darah mengeluarkan botol Giyok dan membuangnya tanpa ragu-ragu. Boom, boom, boom. Botol Giyok dibuang dan meledak. Titik cahaya berwarna-warni, seperti kembang api, menutupi area yang luas dan melayang ke arah anggota condor mercenari grup. Mundur, Zhang Junlan meraung. Semua orang mundur. Bubuk racun nasib buruk sangat menakutkan. Namun, banyak anggota condor mercenari grup yang memiliki bintik cahaya berwarna-warni di tubuh mereka. Semua orang panik. Ah. Dalam waktu singkat, jeritan memilukan terdengar dari jalan-jalan kota elang ilahi. Jelas sekali racun sudah mulai masuk ke tubuh mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Satu-satunya tangkai bunga roh Ungurui telah menyelamatkan Yun San dan yang lainnya. Melihat lusinan orang diracuni, hati Lu Tianchen membara karena kecemasan. Membunuh. Para anggota kelompok tentara bayaran jahat darah mengambil kesempatan untuk membunuh jalan mereka ke kota elang ilahi. Kita minum penawarnya dulu. Racunnya tidak akan menyakiti kita. Pak Tua, aku ingin melihat berapa banyak dari kalian yang akan mati. Kata pemimpin kedua kelompok tentara bayaran jahat darah dengan sengit. Kamu punya nyali untuk datang ke kota elang ilahi. Jadi itu karena bubuk racun nasib buruk, kata Feng Wu Chen dingin. Aura pembunuhannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Ledakan. Jiang Leng Yue buru-buru menghancurkan botol diok itu, menyebarkan titik cahaya di tubuhnya. Bajingan, jika Anda punya nyali, lakukanlah. Aku akan membiarkanmu merasakan bubuk racun nasib buruk. Jiang Leng Yue mengancam. Awalnya, mereka ingin menggunakan bubuk racun nasib buruk untuk menghadapi Feng Wu Chen. Namun, mereka tidak menyangka kekuatan Feng Wu Chen begitu menakutkan. Dengan perlindungan bubuk racun nasib buruk, Jiang Leng Yue tidak takut Feng Wu Chen mendekat. Kamu terlalu menganggap tinggi bubuk racun kesialan, kata Feng Wu Chen dingin. Dia mengaktifkan api hitamnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, Feng Wu Chen menembak dengan ganas. Huff. Saya pikir Anda sedang mendekati kematian. Jiang Leng Yue berteriak dengan marah dan tanpa rasa takut. Menghancurkan. 803. Kemunculan tiba-tiba sosok dan telapak tangan yang dipenuhi kekuatan mengerikan membuat Jiang Leng Yue kehilangan akal. Menghancurkan. Feng Wu Chen berteriak tanpa emosi. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebabkan Jiang Leng Yue menghilang secara perlahan dan tanpa suara. Tidak. Berhenti. Berhenti sekarang. Jiang Leng Yue meraum putus asa dan melihat tubuhnya yang menghilang dengan ketakutan yang luar biasa. Jiang Leng Yue tidak tahu kekuatan macam apa ini dan tidak tahu apa hasilnya. Dia merasakan dirinya jatuh ke dalam ruang gelap tak berujung. Pemimpin grup, Qi Yu Yuanshan dan lelaki tua itu berteriak panik. Mereka hanya bisa menonton dan tidak bisa membantu sama sekali. Berhenti. Beraninya kamu membunuh ketua grup. Jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan mereka. Orang tua itu tiba-tiba berteriak dan mengancam. Sayangnya, ancaman lelaki tua itu tidak berpengaruh apapun pada Feng Wu Chen. Bahkan jika itu terjadi, itu sudah terlambat. Ketua kelompok, semua orang di kelompok tentara bayaran jahat darah memandang Jiang Leng Yue dengan mata ngeri. Adegan tersebut secara visual mengejutkan dan akan membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Hanya dalam waktu singkat, Jiang Leng Yue telah menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi abu. Ketua kelompok, dia, sudah mati, Qi Yu Yuanshan gemetar ketakutan. Wajahnya pucat, dan dia mundur selangkah demi selangkah karena ketakutan. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Pemimpin grup, orang tua itu kaget, wajah lamanya langsung berubah seram. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tampak sedikit gila ketika dia meraung, tidak ada di antara kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Feng Wu Chen mengabaikan kemarahan lelaki tua itu. Kematian Jiang Leng Yue mengejutkan Lu Jie dan Lu Tian Chen. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Kekuatan macam apa ini? Dia membunuh Jiang Leng Yue seolah-olah dia sedang menghancurkan seekor semut. Yang terakhir bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Kota elang ilahi terdiam. Semua orang memandang ke langit dengan mata ngeri dan melihat ke tempat Jiang Leng Yue menghilang. Jiang Leng Yue, yang berada di alam surga tingkat ke-7, sebenarnya diubah menjadi abu oleh Feng Wu Chen dengan satu serangan telapak tangan. Bubuk racun dumbahkan tidak bisa mendekati Feng Wu Chen. Saat ia mendekat, ia terbakar menjadi abu oleh api hitam. Lan Yue, bantu orang-orang yang diracuni mengendalikan luka mereka terlebih dahulu. King Yang, pimpin kelompok tentara bayaran elang ilahi dan bersihkan sampah-sampah ini. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Mata dinginnya segera menatap pemimpin kelompok kedua dari kelompok tentara bayaran jahat darah. Ia, menguasai, Lan Yue berkata dengan hormat dan buru-buru pergi. Saat Feng Wu Chen memecah kesunyian, seluruh kota langsung mendidih. Kakak kedua, pergilah dan bantu mengendalikan racun mereka. Aku akan menangani Kiyu Yuan Shan. Lu Jie berkata dengan sengit. Dengan kultivasinya, bahkan jika dia terluka, itu lebih dari cukup untuk menangani Kiyu Yuan Shan. Kiyu Yuan Shan, kakak keduaku hampir dibunuh olehmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Lu Jie berteriak dengan marah dan menyerang seperti sambaran petir. Wajah Kiyu Yuan Shan dipenuhi teror. Dia bukan tandingannya dalam kesengsaraan jalan, tapi sekarang karena tidak ada orang yang menghentikannya, dia pasti akan mati. Beraninya kamu menggunakan racun semacam ini untuk menyakiti orang. Menggunakan hewan untuk mendeskripsikan dirimu adalah penghinaan terhadap kata hewan. Kamu lebih buruk dari hewan. Mereka semua pantas mati. Liu Qingyang mengertakkan gigi karena marah. Hancurkan kelompok tentara bayaran jahat darah. Tentara bayaran condor mercenari grup mengaum satu demi satu. Suara mereka mengguncang langit, dan niat membunuh mereka melonjak. Seni sepuluh ribu daun. Ye Tianwei segera mengeluarkan senjata roh dan mengeksekusi keterampilan bela diri peringkat bumi. Satu daun hitam langsung berubah menjadi lebih dari seratus daun. Desir, desir. Cak, 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 cak. Ye Tianwei melambaikan tangannya, dan lebih dari seratus daun hitam berubah menjadi kilat hitam dan ditembakkan dengan suara yang tajam dan menusuk telinga. Kemana pun ia lewat, orang-orang dari kelompok tentara bayaran jahat darah berteriak tanpa henti. Metode Ye Tianwei sangat kejam dan tanpa ampun. Metode yang kejam dan tanpa ampun membuat takut kelompok tentara bayaran jahat darah dan membuat mereka melarikan diri dengan panik. Di seberang jalan, Zhang Junlan dan Bei Dou Yan juga memulai pembantaian yang kejam. Kemanapun mereka lewat, tidak ada tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran jahat darah yang selamat. Saudara-saudara condor mercenari grup juga bertarung dengan gagah berani. Kelompok tentara bayaran jahat darah menderita banyak korban di kota. Jauh di langit, Feng Wuchen menata pemimpin kedua kelompok tentara bayaran jahat darah dan berkata dengan dingin, serahkan penawarnya, dan saya bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti Jiang Leng Yue. Kamu membunuh pemimpinnya dan masih menginginkan penawarnya. Jangan pernah memikirkannya. Orang tua itu meraum dengan marah. Matanya yang lama memerah, dan dia tampak seperti akan memakan seseorang. Saat dia meraum, lelaki tua itu mengeluarkan beberapa botol batu giok yang berisi bubuk racun kemalangan. Melihat penampilannya yang gila, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Bang! Orang tua itu mengeluarkan semua bubuk racun kemalangan dari lima botol batu giok dan mengedarkan energi atribut apinya. Dengan suara teredam, gumpalan api menyala di telapak tangannya, dan bubuk racun kemalangan terbakar di dalam api. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, dia sedang menyempurnakan bubuk racun kemalangan. Aku ingin kalian semua dikuburkan bersama pemimpinnya. Orang tua itu meraum dengan marah. Dengan lambayan tangannya, bubuk racun kemalangan yang halus berubah menjadi kabut dan tersapu. Itu menyatu dengan udara dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak baik, ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Dia segera berteriak, bubuk racun kemalangan tercampur di udara. Semuanya, hati-hati, Zhang kecil, King Yang, jangan biarkan racunnya menyebar. Tidak baik, Lu Jie terkejut, dia hendak membunuh Qi Yu Yuanshan yang terluka parah, tapi dia tidak punya pilihan selain mundur. Cepat pergi, cepat pergi, Qi Yu Yuanshan yang terluka parah lari ketakutan. Di saat yang sama, dia berteriak ke kelompok tentara bayaran jahat darah. Sebagai orang kedua di kelompok tentara bayaran jahat darah, pun betapa mengerikannya bubuk racun kemalangan itu. Penghalang Dewa Naga Feng Wu Chen berteriak sambil mengatupkan kedua tangannya dan membekukan penghalang berwarna darah di beberapa jalan kota, melindungi kelompok tentara bayaran elang ilahi. Hembusan angin kencang menyapu lelaki tua itu dan menyapu sekeliling kota elang ilahi tanpa hambatan apapun. Edarkan esensi intisari atribut anginmu. Zhang Junlan berteriak ketika dia memimpin untuk mengedarkan energi atribut anginnya. Berdengung, berdengung. Liu Qingyang dan yang lainnya buru-buru mengedarkan esensi intisari mereka. Energi yang menakutkan menyebabkan kota elang ilahi bergetar. Setelah itu, badai besar terbentuk, menghalangi angin kencang yang menyapu mereka. Tidak peduli seberapa kuat bubuk racun kemalangan itu, ia tidak dapat menembus badai. Desir Detik berikutnya, Feng Wu Chen melesat dan mencapai lelaki tua itu dalam sekejap. Tangan kanannya meraih leher lelaki tua itu dan mengangkatnya. Api hitam dengan cepat menyebar dan menjebak lelaki tua itu, mencegah bubuk racun kemalangan menyebar. Orang lain mungkin takut dengan bubuk racun kemalanganmu, tapi aku tidak mempedulikannya sama sekali, kata Feng Wu Chen dingin. Kekuatan cakarnya begitu kuat sehingga lelaki tua itu bahkan tidak bisa berbicara. Di bawah aura Feng Wu Chen yang mendominasi dan kekuatan yang menakutkan, lelaki tua itu bahkan tidak bisa mengedarkan kekuatannya. Serahkan penawarnya, Feng Wu Chen berteriak dingin, ekspresinya sangat galak. Sepertinya jika lelaki tua itu tidak setuju, Feng Wu Chen akan membunuhnya. Impian, orang tua itu mengertakan gigi dan berteriak dengan marah. Feng, ah. Api hitam tiba-tiba bertambah kuat saat membakar tubuh lelaki tua itu. Rasa sakit yang membakar menyebabkan lelaki tua itu menjerit. Jika kamu tidak menyerahkan penawarnya, aku punya 10 ribu cara untuk memaksamu menyerahkannya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. 804. Aku sudah menghancurkan penawarnya. Menyerah. Kata-kata lelaki tua itu membuat Feng Wu Chen marah. Aura pembunuhnya melonjak tak terkendali. Feng Wu Chen yang marah tiba-tiba mengaktifkan kekuatan jiwanya. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan paksa menarik jiwa sesepu itu keluar dari tubuhnya. Ah. Orang tua itu menjerit memilukan. Perasaan jiwanya diambil secara paksa lebih buruk daripada kematian. Karena kamu menghancurkan penawarnya, aku akan membuatmu menderita. Feng Wu Chen berkata dengan sengit. Saat jiwa lelaki tua itu ditarik keluar, auranya menjadi sangat lemah. Lelaki tua itu memandang tubuhnya dengan ngeri. Dia tidak bisa mempercayainya. Api hitam yang mengerikan telah membakar tubuh lelaki tua itu menjadi abu. Kakak Feng, cepat hancurkan jiwanya. Liu Qingyang berteriak. Setelah badai menghilang, semua orang yang keluar dari bahaya memandang dengan marah ke langit. Itu benar. Tidak akan disayangkan bahkan jika bajingan tua ini mati sepuluh ribu kali. Ubah dia menjadi abu. Zhang Junlan dan yang lainnya mengutuk. Mereka tidak sabar untuk mengubah lelaki tua itu menjadi abu dengan tangan mereka sendiri. Tianwei, Bei Dou Yan, segera pergi ke kelompok tentara bayaran jahat darah. Lihat apakah kamu dapat menemukan tanaman herbal dan bunuh sisanya. Hancurkan sepenuhnya kelompok tentara bayaran jahat darah. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Ya, Ye Tianwei dengan hormat menerima perintah tersebut dan segera terbang ke kelompok tentara bayaran jahat darah. Bajingan, orang tua itu sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jiwanya dijebak oleh Feng Wuchen dan dia tidak bisa menahannya. Hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan hidup. Ayo kita bunuh jalan keluarnya. Liu Qingyang berteriak. Semua orang menjawab serempak, terlihat agresif. Menatap dingin jiwa lelaki tua itu, Feng Wuchen berkata, apakah kamu melihatnya? Hari ini adalah hari di mana kelompok tentara bayaran jahat darahmu akan dihancurkan. Bajingan, aku, Pak tua, tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Orang tua itu meraung dengan marah. Tidak mudah bagimu untuk mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, gumpalan api hitam menyelimuti jiwa lelaki tua itu. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Orang tua itu bertanya dengan ngeri. Kengerian api hitam terlihat dari cara melahap tubuhnya. Cakar Feng Wuchen tiba-tiba menyusut, dan api gagak sepertinya telah menerima perintah, dan kekuatan mengerikan langsung meledak. Ah! Tubuh jiwanya terbakar oleh api hitam, dan lelaki tua itu tiba-tiba menjerit. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan kekuatan yang mendominasi meluas ke bawah. Di bawah kota elang ilahi, sebuah jurang yang dalam muncul. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi dan mengirimkan roh jiwa sesepuh itu langsung ke jurang yang dalam. Aku tidak berharap kamu memberiku penawarnya, tapi jangan berpikir kamu bisa mati begitu saja. Untaian api sejati ini masih bisa membuatmu hidup beberapa dekade lagi. Kamu bisa menikmati rasa kegelapan. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Kamu, kamu ingin menyegel pak tua. Suara lelaki tua itu bergetar saat dia berteriak dengan marah. Melihat jurang yang dalam, lelaki tua itu sudah menyadarinya. Apakah kamu bisa mati dengan cepat atau tidak tergantung apakah kamu ingin mati dengan cepat? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya yang lain, jurang yang dalam memantul kembali seperti mata air dan langsung sembuh. Bajingan, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dari bawah tanah, raungan marah lelaki tua itu terdengar. Membuka telapak tangannya perlahan, Feng Wuchen memeriksa cincin penyimpanan lelaki tua itu. Benda tua ini benar-benar menghancurkan penawarnya. Tidak ada herbal juga. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam, dan gelombang kemarahan kembali melonjak di dalam hatinya. Feng Wuchen diam-diam menyesal tidak menghancurkan kelompok tentara bayaran jahat darah secara langsung. Jika tidak, situasi saat ini tidak akan terjadi. Komandan kelompok tentara bayaran jahat darah terbunuh, komandan kedua disegel, dan komandan ketiga serta banyak tentara bayaran lainnya tidak luput. Kelompok tentara bayaran jahat darah hancur total. Namun, hal yang paling tercelah adalah sebelum mereka dihancurkan, bubuk racun dum telah membawa bencana bagi kelompok tentara bayaran elang ilahi. Meskipun kelompok tentara bayaran jahat darah dihancurkan, tidak ada yang senang. Mereka membutuhkan begitu banyak upaya untuk menemukan bunga semangat ungu harapan untuk menyelamatkan Tang Yun San dan dua lainnya. Kini, puluhan orang diracun. Tidak peduli apa yang dilakukan Feng Wu Chen, dia tidak akan bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Tuan, racun mereka mulai menyebar. Saudara lu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suara khawatir Lan Yue tiba-tiba terdengar. Mendengar itu, Feng Wu Chen turun dalam sekejap. Wajahnya sangat serius saat dia segera mengaktifkan kekuatan armageddon untuk membantu orang yang diracuni mengendalikan penyebaran racun. Feng Wu Chen menerimanya, dan Lu Tian Chen tidak bisa menahan nafas lega. Wajahnya sangat pucat. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Lu Jie bertanya dengan cemas. Jika Tian Wei dan yang lainnya tidak dapat menemukan ramuan atau formula untuk memurnikan bubuk racun dum, saya khawatir tidak ada yang dapat saya lakukan. Kultivasi mereka lebih lemah, dan mereka tidak dapat bertahan selama seharipun. Kekuatanku hanya bisa bertahan sehari. Jika aku menekannya dengan paksa, kekuatanku akan membunuh mereka sebelum racun menyebar ke tubuh mereka. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak bisa bertahan selama sehari. Lu Tian Chen benar-benar tercengang. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Lu Jie pucat dan matanya basah. Ini semua adalah saudara yang telah melewati api dan air bersamanya. Melihat mereka putus asa dan tidak berdaya, hati Lu Jie terasa seperti ditusuk pisau. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, semua orang terdiam. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka semua telah melihat betapa berharga dan langkanya bunga semangat ungu harapan itu. Terlebih lagi, mereka telah memperolehnya dari Institut Jiwa Suci. Sekarang setelah lebih dari 30 orang diracuni, di mana mereka dapat menemukan begitu banyak bunga semangat ungu harapan. Suasana berat dan sedih memenuhi udara dengan tenang. Tak satupun dari mereka ingin mati. Mereka memiliki orang tua atau anak-anak yang harus diurus di rumah. Tapi sekarang, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Benda tua sialan, Liu Qing yang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga kukunya menembus dagingnya. Dia benar-benar ingin menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk menemukan lelaki tua yang tersegel itu dan membunuhnya. Kakak Feng, metode lain yang kamu sebutkan sebelumnya, apakah itu juga tidak akan berhasil? Miao Qing bertanya dengan lembut. Kultivasi mereka terlalu lemah. Tubuh mereka tidak dapat menahannya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, jika ada cukup waktu, Feng Wuchen mungkin bisa mengembangkan penawarnya. Tapi sekarang, mereka punya waktu kurang dari sehari. Feng Wuchen tidak percaya diri. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah apakah Ye Tianwei dan Beidou Yan bisa mendapatkan ramuan atau obat penawar dari kelompok tentara bayaran jahat darah. Jika mereka tidak bisa, maka semuanya sia-sia. Semua harapan mereka tertuju pada Ye Tianwei dan Beidou Yan. Mereka hanya bisa menunggu. Semua orang di kota elang ilahi sedang berdoa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Ye Tianwei dan Beidou Yan sedang melakukan pengeboman dengan gila-gilaan. Istana kelompok tentara bayaran jahat darah meledak satu demi satu. Itu telah rata dengan tanah, dan asap tebal mengepul. Anggota kelompok tentara bayaran jahat darah yang tersisa semuanya telah dimusnahkan. Meski begitu, keduanya tidak berhenti. Mereka dengan gila-gilaan melakukan pengeboman, melampiaskan amarah mereka. Seolah-olah mereka ingin mengubah gunung Serigala Surgawi menjadi lubang besar. 805. Kota elang ilahi telah mati, dan seluruh kota diselimuti oleh aura kesedihan. Bahkan Feng Wuchen yang kuat pun memiliki saat-saat ketika dia tidak dapat berbuat apa-apa. Feng Wuchen adalah manusia, dia bukan dewa yang maha kuasa. Desir, desir. Keheningan tiba-tiba dipecahkan oleh dua suara yang menusuk udara. Dua sosok hitam melesat menuju kota elang ilahi dengan kecepatan yang menakutkan. Semua orang segera melihat ke arah langit di atas kota elang ilahi. Guru, mereka kembali. Zhang Junlan berkata dengan gembira, matanya menyala-nyala karena harapan. Mereka kembali. Mereka kembali. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi seolah-olah mereka telah melihat harapan. Ketua Balai, kelompok tentara bayaran jahat darah telah hancur total. Kami juga telah merobohkan kota Tianwu hingga rata dengan tanah. Ye Tianwei melaporkan dengan hormat. Apakah ada penawarnya? Feng Wuchen bertanya langsung. Semua orang menatap mereka berdua tanpa berkedip. Mereka dipenuhi dengan antisipasi tetapi juga sangat khawatir. Kami tidak dapat menemukan penawarnya. Beidou Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Gelengan kepalanya seperti bom besar yang meledak di samping telinga semua orang. Semua orang sangat kecewa. Mereka yang telah diracuni bahkan lebih putus asa. Melihat ini, Ye Tianwei buru-buru berkata, kami tidak dapat menemukan penawarnya, tetapi kami menemukan formula untuk membuatnya. Saat dia berbicara, Ye Tianwei mengeluarkan formula itu dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Rumus. Feng Wuchen langsung sangat gembira saat dia buru-buru menerimanya. Ada formula penawarnya. Itu hebat. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Lu Jie menjadi bersemangat. Dia merasa seperti telah kembali dari neraka ke surga. Bajingan, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kami sangat khawatir. Liu Qingyang segera memarahi. Miao Qingqing dan Lan Yue menghela nafas lega saat mereka memutar mata ke arah Ye Tianwei dan Lu Jie. He hei, kalau kita tidak bisa mendapatkan rumusnya, bagaimana kita bisa menghadapi hallmaster Beidou Yan terkekeh. Setelah mendapatkan formulanya, semua orang merasa nyaman. Mereka melihat harapan dan sangat gembira. Setelah melihat formulanya, Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, jadi begitu. Bubuk racun kemalangan dikembangkan dari pohon anggur kuno dan tumbuhan beracun lainnya. Namun, pohon anggur kuno itu sendiri adalah racun yang sangat menakutkan. Ini sangat berlebihan. Formula penawarnya adalah dengan menggunakan racun pohon anggur kuno dan racun bubuk racun kemalangan untuk melawan satu sama lain. Batalkan satu sama lain. Semua orang tercengang. Bukankah itu mirip dengan melawan racun dengan racun? Liu Qingyang bertanya dengan heran. Ramuan dalam formulanya hanya untuk memperkuat racun pohon anggur kuno. Penawarnya sebenarnya adalah racun pohon anggur kuno, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Setelah membaca rumusnya, Feng Wuchen menghela nafas lega. Besar, racun pohon anggur kuno ada di mana-mana di Gunung Serigala Surgawi. Lu Tianchen tertawa gembira. Saudara Feng, terima kasih banyak. Lu Jie mengucapkan terima kasih padanya. Jika mereka tidak bertemu Feng Wuchen, mereka semua akan mati di tangan kelompok tentara bayaran jahat darah. Saudara Feng, jika bukan karena bantuanmu kali ini, kelompok tentara bayaran elang ilahi kita tidak akan ada lagi. Lu Tianchen buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tentara bayaran lainnya juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kapten Lu, kamu terlalu baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku. Saudara Feng, jika kamu membutuhkan kelompok tentara bayaran elang ilahi di masa depan, kami pasti akan membantumu. Lu Jie berkata dengan murah hati. Jika ada kebutuhan, kami tidak akan berdiri dalam upacara dengan Kapten Lu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen tidak akan menolak niat baik orang lain. Dia harus memberi mereka wajah, bukan? Lu Jie membalik telapak tangannya, dan sebuah benda muncul dari udara tipis. Itu adalah sepotong kain khusus compang kemping yang terlihat sangat kuno. Ini adalah, melihat pola rahasia pada kain compang kemping, ekspresi Feng Wuchen berubah. Ekspresi Feng Wuchen sangat terkejut dan tidak percaya. Dia sepertinya mengenali pola rahasia khusus pada kain compang kemping itu. Saudara Feng, saya memperoleh kain kuno ini di jurang Sumeru. Saya tidak tahu harta apa itu, tetapi ada pola rahasia kuno di atasnya. Setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun, saya belum menemukan apapun. Semua barang kuno diperoleh di jurang Sumeru adalah harta karun, kata Lu Jie lalu menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Kapten Lu, kamu memberikan ini padaku. Feng Wuchen sedikit terkejut dan sangat terkejut. Tentu saja, aku tidak menggunakannya. Itu akan sia-sia. Saudara Feng mungkin bisa menguraikannya. Barang ini seharusnya tidak biasa. Lu Jie tersenyum. Meskipun dia tidak dapat memahaminya, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kain compang kemping ini tidak biasa. Feng Wuchen buru-buru mengambilnya dan menatap pola rahasia misterius di kain compang kemping itu. Liu Qingyang dan yang lainnya juga datang. Kakak Feng, sepertinya aku pernah melihat pola rahasia ini di suatu tempat sebelumnya, kata Liu Qingyang. Itu benar, saya juga pernah melihatnya sebelumnya. Itu sangat familiar, tampaknya itu adalah pola rahasia pada cincin tahun dahulu kala. Zhang Junlan berkata dengan pasti. Miao Qingqing menebak dengan suara rendah, mungkinkah ini ada hubungannya dengan kekuatan waktu. Itu mungkin. Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen tidak pernah menyangka bahwa Lu Jie akan memiliki harta yang berhubungan dengan kekuatan waktu di tangannya. Dengan kain compang kemping ini, mungkin akan sangat membantu kelompok Feng Wuchen dalam mencari kekuatan waktu. Lu Jie memandang kelompok Feng Wuchen dengan heran. Lalu dia tersenyum, jadi kalian mengetahuinya. Sepertinya harta ini diberikan kepada orang yang tepat. Kapten Lu, terima kasih banyak. Kain ini memang sangat penting bagi kami. Feng Wuchen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak akan menolak harta karun tersebut. Saudara Feng terlalu sopan. Dibandingkan dengan kamu yang menyelamatkan seluruh hidup kami, ini bukan apa-apa. Lu Jie melambaikan tangannya. Guru, kita masih harus pergi ke Akademi Jiwa Suci. Aku telah berjanji pada tetua pertama untukmu. Saat ini, Zhang Junlan mengingatkannya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Kapten Lu, kakak Lu, ada hal lain yang harus kita lakukan. Kita pergi dulu. Kelompok Feng Wuchen datang ke Sumi habis karena kekuatan waktu. Sekarang, karena masalah ini, mereka sudah membuang banyak waktu. Terlebih lagi, mereka masih harus meluangkan waktu untuk pergi ke Akademi Jiwa Suci. Zhang Junlan tentu saja tidak bisa mengingkari janjinya. Kelompok Feng Wuchen pergi. Lu Jie dan Lu Tianchen secara pribadi mengantar mereka pergi. Mereka bisa menangani detoksifikasi sendiri. Melihat punggung Feng Wuchen, Lu Jie berkata, alam surga tingkat ke sembilan. Dia memang seorang jenius yang sangat kuat. Para siswa Akademi Jiwa Suci tidak dapat dibandingkan dengannya. Seorang jenius satu dalam sejuta. Seru Lu Tianchen. Dalam perjalanan ke Akademi Jiwa Suci, Zhang Junlan bertanya, Guru, apakah kain compang camping itu benar-benar berhubungan dengan kekuatan waktu? Mengapa Lambang Rune sama persis dengan cincin Tahun Taigu? Feng Wuchen dengan hati-hati melihat kain itu dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi ini kurang lebih ada hubungannya. Mungkin kita membutuhkannya untuk membantu kita menemukan kekuatan waktu. Hallmaster, saya khawatir kita tidak dapat menemukannya hanya dengan kain compang camping ini. Mungkin ada potongan kain lainnya. Yi Tianxing menebak. 806. Akademi Jiwa Suci. Setelah setengah hari perjalanan, Feng Wuchen dan teman-temannya tiba di Akademi Jiwa Suci. Apakah ini akademi terbaik di benua ini? Istana ini sangat besar, dua kali lebih besar dari kuil naga. Pantas disebut Akademi Jiwa Suci. Semua orang di sini jenius. Kebanyakan dari mereka berada di alam surgawi, dan banyak lagi di alam surga. Liu Qingyang dan teman-temannya terkejut ketika mereka tiba di istana besar Akademi Jiwa Suci. Istana mega itu sangat menakjubkan. Zhang Junlan tersenyum dan berkata, para siswa Akademi Jiwa Suci semuanya jenius, dan banyak dari mereka yang sangat sombong. Tidak semuanya. Kalau tidak, Akademi Jiwa Suci pasti sudah hancur sejak lama. Feng Wuchen tersenyum. Tidak heran begitu banyak orang ingin masuk Akademi Jiwa Suci. Budidaya para jenius ini terlalu kuat. Itu sungguh raksasa. Gao Hu Shuang terkejut. Mendengar ini, Feng Wuchen memandang Gao Hu Shuang dan bertanya dengan bercanda, bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin masuk Akademi Jiwa Suci? Gao Hu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pernah. Haha, melihat penampilan lucu Gao Hu Shuang, Liu Qingyang dan teman-temannya tiba-tiba tertawa. Kemunculan Feng Wuchen dan teman-temannya menarik perhatian penasaran dari para siswa yang masuk dan keluar Akademi. Siapa mereka? Apakah mereka ingin masuk Akademi? Mereka tidak bisa masuk pada usia ini. Bukankah mereka berdua pernah datang ke Akademi kita sebelumnya? Itu Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang dari domain Wuji. Banyak orang jenius dengan cepat mengenali Zhang Junlan. Mengetahui bahwa dia adalah Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang di domain Wuji, ekspresi para siswa menjadi penuh hormat. Namun yang mengejutkan mereka, Zhang Junlan bukanlah pemimpin kelompok ini. Sebagai Tuan Muda dari keluarga Zhang, dia berjalan di belakang orang lain. Mata penasaran mereka langsung beralih dari Zhang Junlan ke Feng Wuchen. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen adalah pemimpin kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang ini. Bukankah bocah itu terlalu berani? Beraninya kamu berdiri di depan Tuan Muda Zhang? Mungkinkah identitasnya lebih kuat dari Tuan Muda Zhang? Mungkinkah seseorang dari pavilion artefak abadi? Itu tidak mungkin pavilion artefak abadi. Pernahkah kamu mendengarnya? Pavilion artefak abadi memiliki dendam dengan keluarga Zhang. Bagaimana orang-orang di pavilion artefak abadi bisa bersama Tuan Muda Zhang? Bisakah Anda melihat tingkat kultifasinya? Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Para siswa jenius berdiskusi dengan suara pelan, mencoba menebak identitas Feng Wuchen. Semakin Feng Wuchen menyembunyikan dirinya, semakin penasaran mereka. Ayo masuk. Feng Wuchen tersenyum tipis. Resepsionisnya masih orang tua yang sama di alam surga tingkat ke-6. Tanpa menunggu kelompok Feng Wuchen berbicara, lelaki tua itu berkata, orang tua ini telah menunggu lama sekali. Tolong. Terima kasih senior. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan sopan. Kemudian, dia memasuki Institut Jiwa Suci bersama lelaki tua itu. Akademi Jiwa Suci dipenuhi oleh para siswa. Jumlahnya ada puluhan ribu. Bukankah itu orang yang datang ke akademi kita sebelumnya? Mengapa mereka ada di sini lagi? Kamu bahkan membawa begitu banyak orang bersamamu. Tuan Muda Zhang telah kembali. Eh, bukankah itu Gauhu Shuang yang gagal masuk akademi? Ya Tuhan, budidayanya telah menembus ke alam surgawi tingkat ke-2. Bukankah itu terlalu cepat? Ini benar-benar alam surgawi tingkat ke-2. Kecepatan kultivasi yang mengerikan. Kami belum menerobos ke alam surgawi. Di akademi, kemunculan kelompok Feng Wuchen menarik perhatian lebih banyak siswa. Saudara Ki Jue, lihat, Zhang Junlan berjalan di belakang orang itu. Apakah dia guru Zhang Junlan? Saya tidak bisa melihat budidayanya. Seorang siswa bertanya pada Ki Jue. Seven Jue menilai Feng Wuchen dan tidak mengatakan apapun. Di menara besi yang tingginya lebih dari 10 lantai, beberapa pria dan wanita memandang kelompok Feng Wuchen. Orang ini bersembunyi dalam-dalam. Dia pasti tidak sederhana. Salah satu dari mereka berkata dengan ringan sambil menatap Feng Wuchen. Orang lain menganggup dan berkata, bahkan pembuat senjata jenius nomor 1 di benua itu harus mengikuti di belakangnya. Orang ini memang tidak sederhana. Bahkan kita tidak dapat melihat melalui budidayanya. Saya benar-benar ingin menguji kekuatannya. Sebaiknya kamu tidak main-main. Pena Tuagong secara pribadi membawanya masuk, yang berarti identitasnya tidak sederhana. Jangan membuat orang tua itu tidak bahagia. Seorang wanita berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu mengangkat bahu dan sentuhan jijik melintas di matanya. Ia berkata, jangan khawatir, aku hanya memikirkannya. Orang itu mungkin belum menerobos ke alam surga. Pria dan wanita ini memiliki budidaya yang sangat kuat. Mereka semua berada di alam surga. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai alam surga tingkat ke-6. Jelas sekali bahwa mereka adalah yang terbaik di akademi. Mata tajam Feng Wuchen telah menoleh ke arah mereka. Siswa di alam surga tingkat 6 sedikit mengernyit dan bergumam, tatapan yang tajam. Dengan kemunculan Feng Wuchen, Zhang Junlan tidak lagi menjadi fokus. Di tangga istana, beberapa mentor akademi juga mendengar berita tersebut dan datang menghampiri. Mereka adalah Sangguan Yunyun dan Yang Yiyun. Mentor Sangguan, kita bertemu lagi. Feng Wuchen memandang para mentor dengan tenang dan tersenyum sopan. Melihat si jenius yang mempesona di depannya dan wajah tampannya, jantung Sangguan Yunyun tiba-tiba berdebar kencang. Aku akan mengantarmu pergi. Pena Tuagong berkata dengan ringan dan berbalik untuk pergi. Mentor Sangguan, Gao Wu Shuang menjulurkan kepalanya dari belakang Feng Wuchen. Gao tanpa batas, Sangguan Yunyun tertegun pada awalnya, dan kemudian wajahnya dengan cepat dipenuhi rasa terkejut. Dia berkata, alam makhluk surgawi tingkat kedua. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak akan kalah dari para jenius di akademi. Gao Wu Shuang berkata dengan percaya diri. Budidaya hari ini adalah bukti terbaik. Tuan Kuil Naga, silakan masuk. Tetua pertama ada di Aula Utama. Sangguan Yunyun menahan keterkejutan di hatinya dan menghindari tatapannya. Dia bahkan merasa wajahnya memerah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba merasakan perasaan seperti ini? Mengapa saya menjadi gugup? Sangguan Yunyun merasa aneh di hatinya. Perasaan seperti itu hanya berlangsung sesaat. Semakin banyak Sangguan Yunyun memikirkannya, semakin panas pipinya. Di Aula Utama, ada lima orang tua. Mereka adalah empat tetua agung dan penatua diakon dari Akademi Jiwa Suci. Kelima tetua memancarkan Aula yang menakutkan. Junior Feng Wuchen menyapa lima tetua agung di Akademi. Feng Wuchen membungkuk dengan sopan. Zhang Junlan dan yang lainnya juga membungkuk. Mata kelima tetua tertuju pada Feng Wuchen. Mereka dengan hati-hati mengukur Feng Wuchen. Bocah ini menyembunyikan kekuatannya begitu dalam sehingga saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Saya bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan jiwa di tubuhnya. Wang Jiuchong terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Empat tetua lainnya juga terkejut. 807. Feng Wuchen ini sungguh tidak sederhana. Dia masih bisa begitu tenang menghadapi kita berlima. Tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Itu tersembunyi dengan sangat baik. Orang biasa tidak bisa melakukan itu. Ini mungkin ada hubungannya dengan metode kultifasinya. Tuan Muda Zhang mengatakan dia adalah seorang alkemis kelas tujuh, tapi Pak Tua tidak tahu. Dendy masih sangat muda. Apakah dia benar-benar bisa mencapai level itu? Dia dewasa dan tenang. Dia jauh lebih berprestasi daripada siswa jenius di Akademi kami. Kelima tetua berbicara satu sama lain melalui telepati. Tuan Kuil Naga, saya mendengar Tuan Muda Zhang berkata Anda bisa menghilangkan racun dingin dan menyembuhkannya sepenuhnya. Apakah itu benar? Ouyang Mingzuan, diaken yang tidak sabar, menatap Feng Wuchen dan bertanya langsung. Dia telah disiksa oleh racun dingin selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat menghilangkannya. Akan aneh jika Ouyang Mingzuan tidak cemas. Sebagai diaken, budidaya Ouyang Mingzuan telah mencapai tingkat kedua dari alam transformasi ilahi. Dia jelas merupakan seorang ahli top. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, racun dingin bisa disembuhkan, tapi Lil Zhang mungkin melebih-lebihkan. Itu tergantung pada orangnya yang bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Diakon berada di tingkat kedua alam transformasi ilahi. Bisa dibayangkan bagaimana caranya menakutkan racun dinginnya. Sepertinya guru ingin memanfaatkan kita lagi, kata Zhang Junlan pada dirinya sendiri, tapi dia tidak menyela. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, para tetua mengangguk sedikit. Mereka semua setuju dengan Feng Wuchen. Semakin tinggi budidayanya, semakin mengerikan pula racun dinginnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Wang Jiuchong kemudian bertanya, bagaimana rencanamu untuk menghilangkan racun dingin di tubuh diaken? Katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Karena Feng Wuchen punya cara untuk menghilangkan racun dingin, dia pasti punya metode. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat racun dingin di tubuh diaken? Feng Wuchen bertanya dan memandang diaken itu. Oh yang mingsuan sedikit mengangguk dan merentangkan tangannya. Feng Wuchen dengan lembut meletakkan jarinya pada denyut Nadi O yang mingsuan dan memeriksanya selama dua detik. Jadi itu es kuno. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, ekspresi kelima tetua berubah. Mereka memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen mengetahui bahwa racun dingin di tubuh diaken disebabkan oleh es kuno hanya dalam dua detik. Penguasa istana naga ilahi memang orang yang luar biasa. Dia bisa tahu sekilas bahwa itu disebabkan oleh es kuno. Seru penatua kedua Huan Ji. Kalimat singkat saja membuat Wang Jiuchong dan yang lainnya setengah percaya pada Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan tenang, saya mendengar bahwa penatua pertama menggunakan bunga semangat ungu harapan untuk memurnikan pil guna mengeluarkan racun dingin di tubuh penatua diakon. Bunga semangat ungu harapan memang dapat mengeluarkan racun dingin, dan efeknya sangat jelas. Namun, seberapa mengerikan ks kuno itu? Apakah ada tanaman obat yang lebih kuat dari bunga roh ungu? Wang Jiuchong bertanya pada Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, obat herbal tidak berguna untuk mengusir racun embun beku kuno, kecuali jika itu adalah obat surgawi. Obat herbal tidak ada gunanya. Wang Jiuchong dan yang lainnya kembali tidak percaya. Jika ramuan obat tidak ada gunanya, apalagi yang bisa digunakan untuk mengusir racun flu? Wang Jiuchong dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan bingung. Mereka penasaran dengan metode yang digunakan Feng Wuchen untuk mengeluarkan racun dingin tersebut. Feng Wuchen datang ke belakang penatua diaken dan menekankan telapak tangan kanannya dengan lembut ke punggung penatua diaken. Detik berikutnya, telapak tangan Feng Wuchen berubah menjadi berbagai macam tanda tangan dan menepuk punggung penatua diaken itu. Seolah-olah dia sedang menekan titik akupuntur. Itu sungguh ajaib dan mendalam. Wang Jiuchong dan yang lainnya tercengang. Bisakah racun dingin dikeluarkan seperti ini? Apakah ini lelucon? Apakah Feng Wuchen di sini untuk mengolok-olok kita? Sementara Wang Jiuchong dan yang lainnya bingung, ekspresi mereka berubah lagi. Mereka merasakan racun dingin yang mengerikan menyebar dari tubuh Ouyang Mingsuan. Bagaimana? Bagaimana racun dingin itu bisa keluar dengan sendirinya? Tidak? Ini, Ouyang Mingsuan sangat terkejut dan matanya membelalak. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah racun dingin kuno. Wang Jiuchong berseru kaget. Apa? Kekuatan super macam apa itu? Penatua Huan Ji dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan super seperti itu sebelumnya. Racun dingin yang sangat mengerikan menyebar. Sebelum Wang Jiuchong dan yang lainnya bisa menghancurkannya, itu telah dimakan abis oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen berani melahap racun dingin yang begitu mengerikan. Hal ini membuat Wang Jiuchong dan yang lainnya ketakutan. Namun, yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah Feng Wuchen sama sekali tidak terluka. Dia mengeluarkan racun dingin dan melahapnya pada saat yang bersamaan. Dia monster. Lebih dari separuh racun dingin telah dikeluarkan. Dalam waktu singkat, Ouyang Mingsuan berteriak kaget. Dia sangat bersemangat. Baginya, ini hanya seperti mimpi. Melihat betapa terkejutnya Wang Jiuchong dan yang lainnya, Liu Qingyang dan yang lainnya tersenyum bangga di wajah mereka. Hanya dalam beberapa menit, dua per tiga racun dingin kuno di tubuh Ouyang Mingsuan telah dikeluarkan oleh Feng Wuchen. Dia langsung merasa puluhan tahun lebih muda. Wang Jiuchong dan Dekan telah mencoba segalanya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak dapat membantu penatua diaken itu sepenuhnya mengeluarkan racun dingin itu. Sekarang, Feng Wuchen mampu mengeluarkan dua per tiga racun dingin hanya dengan beberapa tusukan. Pak Tua menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk memurnikan pil dan hanya mengeluarkan sebagian dari racun dinginnya. Kemampuan macam apa ini? Bagaimana bisa ada kemampuan ajaib di dunia ini? Bahkan Dekan pun mewaspadai racun dingin itu, tapi dia bisa mengeluarkannya dengan mudah. Aku, aku tidak percaya. Ekspresi Wang Jiuchong dan yang lainnya membeku. Mereka sangat terkejut. Saat ini, Feng Wuchen berhenti. Ouyang Mingsuan yang bersemangat terkejut dan bertanya dengan cemas, Tuan Kuil Dewanaga, mengapa kamu berhenti? Apakah racun flu tidak bisa disembuhkan? Mendengar ini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat menahan terlalu banyak racun dingin. Saya benar-benar tidak dapat membantu. Diakon Penatua, saya telah mengecewakan Anda. Jadi begitu, Ouyang Mingsuan diam-diam kecewa. Dia berpikir bahwa dia dapat menyembuhkan flu sepenuhnya, tetapi dia puas bahwa dua pertiganya telah hilang. Penatua Diakon, jangan terlalu khawatir. Banyak racun dingin yang telah dikeluarkan. Selama kamu berhati-hati di masa depan, itu tidak akan menumpuk terlalu banyak. Feng Wuchen tersenyum. Tuan Kuil Dewanaga, kemampuan macam apa ini? Wang Jiuchong bertanya dengan cemas. Dia bertanya apa yang dipikirkan para tetua lainnya. Ini sebuah rahasia. Jawaban Feng Wuchen mengecewakan mereka. Terbukti betapa ajaibnya kemampuan Feng Wuchen hingga membuat lima petinggi Institut Jiwa Suci begitu terkejut. 808. Tetua Agung dengan tulus mengundang guru untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Mendengar perkataan Wang Jiuchong, Zhang Junlan cukup terkejut. Liu Qingyang dan yang lainnya juga terkejut. Mereka mengira Akademi Jiwa Suci akan mengirimkan undangan ke Istana Dewanaga, tetapi Wang Jiuchong langsung mengundang mereka. Seberapa pentingkah diundang oleh Penatua Agung Akademi Jiwa Suci Wang Jiuchong? Ketua Istana, sudah waktunya bagi aliansi Dewanaga kita untuk tumbuh lebih kuat. Kita dapat menggunakan konferensi alkimia ini untuk memperluas pengaruh kita ke wilayah Suan Utara. Jika Ketua Istana dapat memukau semua orang di konferensi alkimia, saya yakin banyak kekuatan yang akan kagum. Bersedia bergabung dengan aliansi kami, Yi Tianxing buru-buru berbisik. Tuan Istana, Yi Tianxing benar. Ini adalah kesempatan bagus. Ye Tianwei juga berbisik. Konferensi alkimia, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak mendengarnya dari Zhang Junlan. Saya mendengar bahwa Master Istana Dewanaga adalah alkemis kelas 7. Jika Master Istana Dewanaga berpartisipasi dalam konferensi alkimia, namanya pasti akan menyebar ke seluruh benua. Kali ini, semua alkemis jenius di benua itu akan berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Wang Jiuchong tertawa gembira, tapi nyatanya, dia membuang umpan. Tetua ketiga yang Suantong menambahkan, Tetua Agung benar. Master Istana Dewanaga adalah seorang alkemis kelas 7. Dia pasti akan mendominasi semua orang. Berpartisipasi dalam konferensi alkimia tidak menjadi masalah, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa saya akan punya waktu. Karena Tetua Agung Akademi Jiwa Suci secara pribadi mengundangnya, Feng Wuchen tidak bisa menolak. Namun, Feng Wuchen tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Kekuatan waktu belum ditemukan, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Konferensi alkimia akan dimulai dalam 2 bulan. Feng Wuchen tidak berani mengatakan bahwa dia akan dapat menemukan kekuatan waktu dalam 2 bulan. Ini, jawaban Feng Wuchen mengejutkan Wang Jiuchong dan yang lainnya. Jika dia tidak punya waktu, apalagi yang bisa dia lakukan. Lagipula, dia masih punya waktu 2 bulan. Hal penting apa yang tidak bisa dia lakukan secepat mungkin. Saya akan mencoba yang terbaik. Feng Wuchen mengangkat bahu. Feng Wuchen adalah seorang alkemis tingkat 7, tetapi tak satupun dari mereka dapat merasakan bahwa Feng Wuchen memiliki sedikitpun kekuatan jiwa dalam dirinya. Selain Wang Jiuchong, penatua kedua Huan Ji adalah pandai besi kelas 7, penatua ketiga Yang Suantong adalah pandai besi kelas 7, dan penatua keempat Nalan Ruk Su'e adalah ahli prasasti kelas 8. Mereka berempat memiliki status transcendent di benua itu, dan wilayah mereka tidak dapat diduga. Bahkan keberadaan menakutkan seperti itu tidak dapat melihat kekuatan jiwa Feng Wuchen. Karena itu, mereka sangat penasaran. Lagi pula, di awal usia 20-an, tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa masuk ke ranah alkemis kelas 7. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Jiuchong dan yang lainnya. Mereka ingin memastikan apakah Feng Wuchen adalah seorang alkemis kelas 7 atau bukan. Feng Wuchen perlahan berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sudah menghilangkan sebagian besar racun embun beku. Berikan lebih banyak perhatian di masa depan. Bahkan jika racun embun beku menyala, Anda dapat menekannya. Jika tidak ada yang lain, kami akan, aku akan pergi dulu. Feng Wuchen ingin kembali ke jurang Sumeru secepat mungkin. Tuan Istana Dewanaga, apakah kamu benar-benar seorang alkemis kelas 7? Wang Jiuchong mau tidak mau bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen mengaktifkan seutas kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dari alkemis peringkat 7 langsung menyebar. Meskipun itu hanya seutas kekuatan jiwa, itu sangat mendominasi. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa yang mendominasi memenuhi seluruh aula. Kekuatan jiwa yang mendominasi mengejutkan Wang Jiuchong dan para tetua lainnya. Mereka membeku di tempat dan menatap Feng Wuchen dengan mulut ternganga. Tapi itu menghilang dalam sekejap. Itu menghilang dalam sekejap mata seolah-olah tidak pernah muncul. Rasanya seperti ilusi. Tetua, selamat tinggal. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berjalan keluar istana. Kakak Feng, mereka tercengang dengan kekuatan jiwamu. Aku khawatir mereka tidak dapat mendengarmu. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum puas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, ayo pergi. Kelompok Feng Wuchen meninggalkan ola. Wang Jiuchong dan yang lainnya masih sok, seolah-olah mereka dibekukan oleh Feng Wuchen. Hei, mereka keluar. Apa yang terjadi tadi? Perasaan yang aneh. Kekuatan jiwa yang kuat menghilang dalam sekejap. Apakah itu hanya ilusi? Itu seharusnya hanya ilusi. Tidak semuanya bisa hilang dalam sekejap. Para siswa di luar, serta para jenius dengan kekuatan jiwa, semuanya sangat bingung. Semua siswa memandang Feng Wuchen. Tuan Istana Dewa Naga, Bagaimana kabarnya? Apakah penatua diaken menyingkirkan racun es? Melihat kelompok Feng Wuchen keluar, sangguan Yunyun yang pertama bertanya. Dia terlihat sangat khawatir. Singkirkan lebih dari setengahnya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah membuang racun es kuno adalah masalah sepele. Menyingkirkan lebih dari setengahnya, sangguan Yunyun dan yang lainnya kaget dan mata mereka membelalak. Itu adalah racun es yang disebabkan oleh embun beku kuno. Feng Wuchen sebenarnya telah membuang lebih dari setengahnya. Melihat sangguan Yunyun dan yang lainnya yang tidak percaya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, mentor sangguan, masih ada hal penting yang harus kita lakukan, jadi kita pamit dulu. Banyak, terima kasih banyak, Tuan Istana Dewa Naga. Instruktur yang dan yang lainnya buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Suara mereka agak terputus-putus. Kata-kata, lebih dari separuhnya telah dihapus, bisa dikatakan sangat mengejutkan mereka. Dekan dan tetua agung tidak dapat membantu Ouyang Mingxuan menghilangkan lebih dari setengah racun es, tetapi Feng Wuchen menyingkirkan lebih dari setengahnya dalam waktu kurang dari seperempat jam. Tuan Istana Dewa Naga benar-benar membantu Penatua Diaken menyingkirkan lebih dari setengah racun es. Yang Yi Yun tidak percaya. Penatua Diaken berada di alam transformasi jiwa dan Penatua Agung adalah alkemis kelas delapan. Jika mereka tidak bisa menghilangkan racun es, bagaimana Feng Wuchen bisa melakukannya? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak berada di alam transformasi jiwa, kan? Kata mentor Qin dengan ekspresi membosankan. Kekuatan magis apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa menghilangkan racun es dengan mudah? Mentor lain juga kaget. Apakah ini mungkin? Sangguan Yun Yun dan yang lainnya segera bergegas ke olah untuk melihat apa yang terjadi. Alkemis kelas tujuh. Tidak salah lagi, dia benar-benar berada di alam kelas tujuh. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan sombong. Itu mendekati ranah kekuatan jiwa Patua kelas delapan. Alkemis jenius termuda di benua ini. Benua ini memiliki alkemis jenius yang luar biasa. Setelah sangguan Yun Yun dan yang lainnya bergegas masuk, Wang Jiuchong dan yang lainnya terbangun dari keterkejutan mereka. Wang Jiuchong dan yang lainnya telah berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai wilayah mereka saat ini. Feng Wuchen baru berusia 20 tahun, tapi dia sudah menjadi alkemis kelas tujuh. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya bakatnya. Melihat suara kaget Wang Jiuchong dan yang lainnya, sangguan Yun Yun dan yang lainnya sangat terkejut. 809. Kelompok Feng Wuchen berjalan menuruni tangga aolah utama. Para siswa di sekitarnya mundur satu demi satu seolah-olah mereka sedang menyambut bos besar dunia bawah. Status Transcendent Zhang Junlan sudah cukup untuk membuat mereka terpuruk. Belum lagi Zhang Junlan harus mengikuti di belakang Feng Wuchen. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Feng Wuchen. Meskipun banyak jenius Institut Jiwa Suci berasal dari berbagai daerah, status mereka jauh dari Zhang Junlan. Meskipun para siswa Institut Jiwa Suci semuanya sangat jenius, tidak satupun dari mereka yang berani memprovokasi Feng Wuchen. Pena Tuagong secara pribadi menyambutnya, dia jelas bukan seseorang yang mampu mereka sakiti. Statusnya yang Transcendent membuat para jenius sangat iri. Aku benar-benar tidak tahan dengan bocah nakal itu. Apa yang sombong itu? Apakah dia benar-benar berpikir dia hebat? Bukankah dia hanya mengandalkan kekuatan di belakangnya? Di atas menara, wajah seorang pria dipenuhi rasa cemburu. Menurutku dia tidak sombong. Menurutku dia tidak bersikap sombong. Menurutku kamu cemburu. Seorang wanita berkata dengan dingin. Wajah pria lain agak bermartabat ketika dia berkata, kekuatan jiwa alkemis itu sangat aneh. Ia menghilang dalam sekejap seolah-olah tidak pernah muncul. Tapi rasanya seperti muncul lagi. Aneh sekali. Oh, kekuatan jiwa alkemis. Tingkatan apa? Empat orang lainnya memandang pria itu dengan heran. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Itu terlalu cepat dan tiba-tiba. Tapi aura itu jelas bukan milik seorang tetua atau Zhang Junlan. Itu pasti miliknya. Dia seorang alkemis. Para jenius terkejut. Seharusnya tidak salah. Tapi sulit untuk mengatakannya. Aku tidak bisa melihat fluktuasi kekuatan jiwa apapun di tubuhnya. Dia menyembunyikannya terlalu dalam. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ini berarti dia sangat kuat. Saya khawatir keberadaannya berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Istana Raja Ilahi. Saat ini, suara seorang pria datang dari puncak menara besi. Tuan Muda Balai Istana Ilahi Raja Ilahi. Apakah dia benar-benar kuat? Dia bahkan lebih muda dari kita. Kelima siswa itu terkejut ketika mereka melihat ke arah Feng Wuchen. Kuat atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Suara itu terdengar lagi dari menara. Ekspresi siswa jenius yang cemburu pada Feng Wuchen langsung menjadi galak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Huh, selama masih ada kesempatan, saya akan mencobanya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkannya dengan kultivasi saya di alam surga tingkat kelima. Kultivasi orang ini harusnya hampir sama dengan Zhang Junlan dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak boleh sekuat itu. Orang lain menebak. Penilaian mereka terhadap basis budidaya Feng Wuchen sepenuhnya didasarkan pada kekuatan keseluruhan kelompok Zhang Junlan, karena kekuatan mereka hampir sama. Pada saat ini, kelompok Feng Wuchen tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling mempesona di seluruh siswa. Dia adalah pahlawan di hatiku. Saya akan menikah dengan orang seperti dia di masa depan. Tuan Muda Zhang sangat tampan. Saya suka Tuan Muda Zhang. Semua siswa jenius sangat iri. Mata indah para siswi cantik itu dipenuhi dengan kekaguman. Mereka berharap bisa segera memeluk Feng Wuchen dan Zhang Junlan. Bodoh yang tertimpa cinta, melihat pemujaan para siswi, banyak siswa laki-laki yang marah, namun mereka hanya bisa menahannya di dalam hati. Akademi Jiwa Suci sunyi sampai kelompok Feng Wuchen pergi. Ibarat sepanci air mendidih, para siswa pun mendidih. Setelah meninggalkan Akademi Jiwa Suci, kelompok Feng Wuchen bergegas ke Sumi Abis tanpa henti. Sehari kemudian, berita kehancuran kelompok tentara bayaran jahat darah telah menyebar ke semua kekuatan di sekitar Sumi Abis. Istana kelompok tentara bayaran jahat darah dihancurkan dengan tanah. Pemandangan yang mengejutkan itu membuat banyak praktisi merasa ketakutan. Bahkan jika mereka tidak tahu bagaimana Jiang Leng Yue dan Qiyu Yuan Shan meninggal, mereka semua menduga itu adalah perbuatan Feng Wuchen. Ketika kelompok Feng Wuchen melangkah ke Sumi Abis lagi, banyak praktisi dan tentara bayaran di pintu masuk merasa kagum dan takut. Mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Feng Wuchen mengalahkan tetua keluarga Yang. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah memasuki Sumi Abis, kelompok Feng Wuchen datang ke tempat terjadinya pertempuran. Tuan Muda Yang dan kelompoknya sedang berkultivasi, dan ada banyak anak muda. Ketika mereka melihat kemunculan kelompok Feng Wuchen, kerumunan itu langsung ketakutan. Mereka yang penakut segera berdiri dan pergi. Kakak Yang, itu, itu mereka. Seorang siswa berkata dengan ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan wajahnya langsung pucat. Mereka tidak akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengan kita, kan? Siswa lain berkata dengan ketakutan. Dia sangat takut sampai dia akan menangis. Meneguk. Tuan Muda Yang menelan seteguk air liur karena ketakutan. Ketika dia melihat Feng Wuchen, dia juga sangat ketakutan. Dia takut Feng Wuchen akan datang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Namun, mereka terlalu banyak berpikir. Feng Wuchen tidak peduli dan berkata kepada kelompok Liu Qingyang, cari tempat untuk bercocok tanam. Kakak Feng, bukankah kita akan mencari kekuatan waktu? Liu Qingyang bertanya. Jangan khawatir, semua orang lelah akhir-akhir ini. Selamat istirahat. King Qing baru saja menerobos ke alam surga dan membutuhkan waktu saya akan melihat harta karun yang diberikan komandan Liu kepada saya terlebih dahulu, kata Feng Wuchen. Lalu dia melesat ke puncak gunung. Melihat Feng Wuchen dan kelompoknya tidak memiliki niat jahat, Tuan Muda Yang dan kelompoknya merasa lega. Setelah pertempuran sebelumnya dan penghancuran kelompok tentara bayaran jahat darah, Tuan Muda Yang menjadi sangat ketakutan. Dia tidak berani memprovokasi Feng Wuchen. Di depan Feng Wuchen, dia tidak berani kentut. Di puncak gunung, Feng Wuchen mengeluarkan kain rusak dan cincin tahun purba dari cincin penyimpanan. Dia dengan hati-hati membandingkan rune pada kedua item tersebut. Tanda pada kedua item itu persis sama. Setelah memasukkan cincin tahun purba ke dalam cincin penyimpanan, Feng Wuchen mulai mengamati dengan cermat kain yang rusak itu. Jejak kekuatan kehancuran diaktifkan dan disuntikkan ke dalam kain yang rusak. Feng Wuchen bergumam, ini memang cincin tahun purba. Masih ada jejak roh purba yang tertinggal di kain itu. Selain tanda misterius pada kain rusak, ada beberapa simbol dan garis yang tidak dapat dipahami Feng Wuchen. Saya tidak tahu untuk apa kain ini digunakan. Itu tidak menandai posisi kekuatan waktu. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bergumam, sedikit kecewa. Feng Wuchen tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa pada kain rusak itu kecuali tanda yang persis sama dengan cincin tahun purba. Mungkin memang ada bagian lain dari kain itu. Seharusnya ini peta, percuma hanya dengan yang ini. Feng Wuchen diam-diam menebak. Dia berpikir dengan kain rusak ini, mungkin akan lebih mudah menemukan kekuatan waktu. Sepertinya Feng Wuchen terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang tahu di mana potongan kain lainnya berada. Kemungkinan untuk menemukannya hampir nol. Kekuatan waktu tidak semudah yang saya kira, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia melupakan pikiran-pikiran yang mengganggu ini dan mulai berlatih. 810. Tiga hari kemudian, setelah Miao King Ching menstabilkan kultifasinya, kelompok Feng Wuchen berpisah. Kelompok Feng Wuchen dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok Zhang Junlan dan Liu Qing yang bertanggung jawab atas gerakan bawah tanah. Kelompok Feng Wuchen dan Miao King Ching bertanggung jawab atas permukaan. Adapun kelompok Yetian Wei dan Bei Dou Yan, mereka bertugas mencari tempat yang aneh dan mencurigakan. Ketiga kelompok tersebut memulai pencarian karpet di Sumeru Abis. Banyak petani yang bingung. Kelompok Feng Wuchen tidak datang ke sini untuk berkultifasi, dan mereka juga tidak terlihat seperti sedang mencari harta karun. Apa yang mereka cari? Meski bingung, tidak ada yang berani bertanya. Keingin tahuan membunuh kucing itu, mereka tidak ingin menjadi anak kucing yang penasaran. Sumeru Abis adalah salah satu area terlarang di wilayah Suan Utara. Alasan kenapa disebut kawasan terlarang adalah karena jurang Sumeru sangat berbahaya. Banyak petani yang datang ke sini untuk berkultifasi dalam keadaan selamat dan sehat. Namun, jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Racun bunga dan tanaman, formasi energi misterius, kabut aneh, dan bahkan makhluk misterius semuanya merupakan ancaman bagi kehidupan para praktisi. Kelompok Feng Wuchen dibagi menjadi tiga kelompok. Mereka mencari sambil masuk lebih dalam. Semakin dalam mereka pergi, semakin sedikit petani yang ada. Artinya, ini lebih berbahaya. Seiring berjalannya waktu, mereka mencari beberapa hari di pinggiran. Selain menemukan beberapa tumbuhan berharga, mereka tidak menemukan apapun. Menurut peringatan Lutian Chen sebelumnya, kelompok Feng Wuchen menghindari banyak bahaya. King Yang, tidak ada lagi aura manusia di depan. Kita harus berada di tepi jurang. Kita harus lebih berhati-hati. Zhang Jun Lan memperingatkan, ekspresinya serius saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Liu King Yang menganggup dan berkata dengan muram, sudah beberapa hari dan saya tidak bisa merasakan apapun. Apakah kekuatan waktu tersembunyi begitu dalam? Tuan Istana dan yang lainnya juga mencari lebih dalam. Sepertinya mereka belum menemukan apapun, kata Yi Tian Xing dan melihat lebih dalam. Yi Tian Xing melanjutkan, jika kita melangkah lebih jauh, kita akan semakin dalam. Kita harus berhati-hati. Saya merasa wilayah yang lebih dalam sangat berbahaya. Selama kita menghindari tanda berbahaya di peta, seharusnya tidak ada bahaya apapun. Namun, sepertinya aku merasakan aura yang sangat aneh. Liu Qing Yang mengerutkan kening, tapi dia tidak tahu apa itu. Meskipun dia belum menemukan bahaya apapun untuk saat ini, selama dia melihat ke kedalaman tempat misterius itu, dia akan mendapat firasat buruk. Pada saat ini, Feng Wuchen dan yang lainnya juga mencari lebih dalam. Cincin tahun abadi tidak bereaksi sama sekali. Tuan, ada aura aneh di depan. Lan Yue tiba-tiba berkata, inilah aura kabut. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya. Namun, dia tidak berhenti bergerak maju. Di kedalaman jurang sumeru, sepetak besar kabut hitam aneh mulai menyebar, menutupi segala sesuatu di depannya seolah-olah ditelan oleh ruang gelap. Bang! Desir-desir! Feng Wuchen mengaktifkan api hitamnya, menembakkan api hitam dari kiri dan kanannya, meninggalkan jejak api yang panjang. Aura es yang menakutkan menyebar, dan kemanapun ia melewatinya, bunga, bebatuan, dan bahkan udara semuanya membeku menjadi es. Api hitam kakak Feng, Liu Qingyang sangat gembira, api hitam mengembun menjadi penghalang api, melindungi beberapa dari mereka. Zhang Junlan berteriak, serang. Api hitam tuan balai, itu hebat. Di sisi lain, Ye Tianwei sangat gembira. Api hitam juga melindungi mereka. Pada saat yang sama, Feng Wuchen memadatkan penghalang api hitam besar, dan bergegas menuju kabut aneh tanpa ragu-ragu. Desir-desir-desir! Tiga penghalang api hitam besar menyerbu ke dalam kabut. Pemandangan itu sangat spektakuler. Api hitam yang mendominasi sebenarnya memaksa kabut hitam aneh itu mundur, dan bahkan membekukannya menjadi es, seolah-olah itu adalah patung es. Tiga perisai api hitam membentuk pemandangan spektakuler di hamparan kabut yang luas. Jika seseorang melihat ini, rahangnya akan ternganga. Dalam waktu kurang dari satu menit, kabut aneh yang menyebar benar-benar menghilang, dan ruangan kembali terang. Namun, setelah kabut, pemandangan di angkasa berubah. Penghalang cahaya lima warna besar diblokir di depan Feng Wuchen dan yang lainnya. Desir-desir. Zhang Junlan, Ye Tianwei, dan yang lainnya terbang. Jelas, mereka juga terhalang oleh layar cahaya misterius yang muncul entah dari mana. Hallmaster, apakah ini formasi? Kekuatan yang sangat menakutkan, Ye Tianwei bertanya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya pada penghalang cahaya lima warna. Saat dia menyentuhnya, penghalang cahaya itu beriak dengan energi. Oh, seseorang benar-benar bisa mendekati penghalang yang saya buat. Di kedalaman sumeru abis, di puncak pohon yang mengjulang tinggi, seorang pria parubaya membuka matanya sedikit, tampak terkejut. Saat Feng Wuchen menyentuh penghalang, ahli yang memasang penghalang merasakannya. Ini adalah penghalang. Itu hanya akan muncul ketika dirangsang oleh kekuatan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Seseorang memasang penghalang di sini. Ada ahli di kedalaman sumeru abis. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh ahli alam transformasi ilahi. Anda telah memperingatkannya. Sepertinya seseorang juga mencari kekuatan waktu. Suara macan tutul iblis kegelapan tiba-tiba terdengar di benak Feng Wuchen. Ini adalah pertama kalinya macan tutul iblis hitam berkomunikasi dengan Feng Wuchen. Jadi bagaimana jika itu adalah penghalang transformasi ilahi? Bisakah itu menghentikan saya? Feng Wuchen berkata dengan bangga. Mengaktifkan segel naga emas, Feng Wuchen menggunakan Space Jam, membawa Liu Qingyang dan yang lainnya ke ruang memutar dan menghilang. Di dalam penghalang cahaya lima warna, ruang tiba-tiba berputar, dan Feng Wuchen serta yang lainnya keluar. Space Jam dengan mudah melewati Divine Transformation Barrier. Namun ketika Feng Wuchen dan yang lainnya muncul, mereka segera merasakan aura menakutkan datang ke arah mereka. Alam Transformasi Ilahi Tingkat Ketiga. Hati-hati, Ye Tianwei berkata dengan kaget. Aura ini adalah, Feng Wuchen mengerutkan kening. Sulit dipercaya, kalian bocah cilik tidak hanya bisa mendekati penghalang, kalian bahkan bisa melewatinya. Kalian tidak sederhana, teknik gerakan seperti itu sungguh mengesankan. Suara tawa dingin terdengar. Wuss. Bayangan hitam melintas, dan dalam sekejap mata, bayangan itu muncul di depan Feng Wuchen dan yang lainnya. Keluarga Yin Yang, melihat pakaian pria itu, Feng Wuchen dan yang lainnya langsung mengenalinya. Dia sebenarnya ahli dari keluarga Yin Yang. Apakah mereka juga mencari kekuatan waktu? Ye Tianwei berkata dengan kaget, wajahnya pucat. Feng Wuchen mengerutkan kening. Ini adalah ilusi Yin Yang. Tubuh aslinya tidak ada di sini. Semuanya, berhati-hatilah. Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan ada ahli dari keluarga Yin Yang di kedalaman Sumeru abis. Itu benar. Orang ini adalah ahli dari keluarga Yin Yang, Yin Yang Sifeng. Dia adalah salah satu ahli alam transformasi ilahi dari keluarga Yin Yang dan sangat kuat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.